Intro Untuk melakukan sesuatu yang baru, mula-mula akan terasa amat sulit. Tetapi semakin sering kita melakukannya, kita akan semakin cakap. Dan ketika kita semakin cakap, maka akan semakin besar kesukaan kita untuk melakukannya. Alexander Pope berkata, tidak ada pelajaran yang tidak bisa membuat kita senang setelah kita berusaha mempelajari. Saudaraku saat ini kita sedang memperdalam tentang disiplin rohani. Dan kita pasti bertanya, apakah disiplin rohani itu? Disiplin rohani adalah perubahan seseorang secara total dengan mengganti kebiasaan-kebiasaan berpikir kita yang lama dan merusak dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang memberi hidup dalam hal ini, hidup di dalam roh. Disiplin rohani yang kita sedang bicarakan dijabarkan dalam dua bagian inti, yaitu inward discipline dan outward discipline. Dan pembahasan saat ini akan terfokus pada bagian yang pertama, yaitu inward discipline atau disiplin ke dalam, dan lebih khusus kita akan membahas poin yang keempat, yaitu disiplin belajar. Disiplin belajar terlihat jelas dengan ungkapan Rasul Paulus ketika dia memberitahukan bahwa kita diperbaharui melalui pembaharuan akal budi, Roma 12 ayat yang kedua. Dan akal budi diperbaharui dengan jalan menerapkan hal-hal yang akan mengubahnya. Pertanyaan bagi kita sekarang, hal apa yang akan mengubahnya? Inilah hal-hal yang akan mengubahkan kita menurut Rasul terbesar sesudah Yesus, yaitu Paulus. Dalam Filipi 4 ayat 8, Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apakah sebenarnya belajar itu? Belajar adalah sebuah pengalaman khusus lewat pengamatan yang teliti akan struktur-struktur yang objektif, dan menyebabkan proses-proses berpikir kita bergerak ke suatu arah tertentu. Sebagai contoh, kita menyelidiki sebatang pohon atau sebuah buku. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan melihatnya, memperhatikan dengan saksama, dan merabahnya. Sewaktu kita melakukan hal itu, proses berpikir kita diarahkan sesuai dengan struktur dari pohon atau buku yang sedang kita selidiki. Nah, jika hal ini dilakukan dengan penuh konsentrasi, dengan daya analisa yang tinggi untuk menanggapi, dan kita lakukan dengan berulang-ulang, maka terbentuklah kebiasaan-kebiasaan berpikir, ia akan mendara daging. Perjanjian lama memberi kita arahan agar arahan hukum Taurat ditulis pada pintu gerbang, dan pada tiang pintu rumah, dan diikatkan pada pergelangan tangan, dan haruslah itu menjadi lambang didahimu. Ulangan 11 ayat 18 Maksud instruksi tersebut ialah, agar dengan berulang-ulang dan teratur, pikiran mereka diarahkan dalam cara-cara berpikir tertentu tentang Allah dan hubungan manusia. Dan dalam perjanjian baru, hukum-hukum yang tertulis pada tiang pintu rumah, diganti dengan hukum-hukum yang tertulis di hati, dan memimpin kita kepada Yesus, yaitu guru yang selalu hadir dalam diri kita. Sekali lagi, kita harus menekankan bahwa, kebiasaan-kebiasaan berpikir yang mendara daging sudah terbentuk, akan menyesuaikan diri dengan apa yang sedang kita pelajari. Apa yang kita pelajari, menentukan kebiasaan macam apa yang akan terbentuk. Itulah sebabnya Paulus mendorong kita, untuk memusatkan pikiran pada hal-hal benar, mulia, adil, suci, indah, dan sedap didengar. Bagian pertama yang akan kita perdalam saat ini, dalam disiplin belajar, ialah empat tindakan belajar. Nah, empat tindakan belajar ini, yang pertama ialah pengulangan. Pengulangan ialah cara teratur untuk menyeluruhkan pikiran ke arah tertentu, dan dengan demikian menanamkan kebiasaan berpikir. Dan dengan demikian bisa mengubah perilaku kita. Kemudian, tindakan belajar yang kedua, yaitu konsentrasi. Dengan konsentrasi atau memusatkan pikiran, perhatian terpusat pada apa yang sedang dipelajari. Pikiran terus-menerus menerima ribuan perangsangan. Nah, setiap perangsangan itu, dapat disimpan dalam bang ingatannya. Kemudian, tindakan belajar yang ketiga, yaitu pemahaman. Pemahaman membawa kita pada wawasan dan pertimbangan. Inilah yang menjadi dasar dari persepsi yang benar terhadap kenyataan. Dan, tindakan belajar yang keempat, ialah pemikiran. Walaupun pemahaman memperjelas apa yang sedang kita pelajari, pemikiran akan memperjelas makna dari apa yang kita pelajari. Sebagai contoh, dengan merenungkan kejadian-kejadian pada zaman kita saat ini, akan membawa kita kepada kenyataan inti dari kejadian itu sendiri. Dan yang terpenting ialah, pemikiran itu haruslah menuntun kita, melihat perkara-perkara dari sudut pandang Allah. Karena melalui pemikiran kita, kita tidak hanya akan mengerti persoalannya, melainkan juga kita akan mengerti akan diri kita sendiri. Ketika kita merenungkan arti dari apa yang kita pelajari, kita bisa mendengar dan melihat hal-hal dengan cara yang baru. Kemudian, yang berikut, kita perlu mempelajari buku-buku. Ada tiga aturan instrinsik dan tiga yang ekstrinsik, yang menentukan keberhasilan dalam mempelajari buku-buku. Nah, pada mulanya aturan-aturan instrinsik ini, mengharuskan kita membaca buku tiga kali secara terpisah, tetapi lambat laun bisa dilakukan secara bersamaan. Pembacaan pertama meliputi hal mengerti buku itu. Apa yang dikatakan oleh pengarang? Kemudian, pembacaan kedua meliputi penafsiran buku itu. Apa yang dimaksudkan oleh pengarang? Pembacaan ketiga meliputi penilaian buku. Apa pendapat pengarang itu benar atau tidak? Namun saudaraku, kebanyakan dari kita cenderung untuk melakukan pembacaan ketiga lebih dulu, kemudian diikuti dengan melakukan pembacaan yang pertama dan kedua. Kita mulai memberikan analisis yang kritis mengenai sebuah buku sebelum kita mengerti apa yang dikatakannya. Kita mulai menilai sebuah buku sebagai yang benar atau yang salah sebelum kita menafsirkan apa artinya. Selanjutnya, Aturan-aturan instrinsik dalam hal belajar dan mempelajari buku-buku tidaklah cukup. Agar dapat berhasil dalam mempelajari buku-buku, kita perlu pertolongan ekstrinsik. Yang pertama, Pengalaman. Pengalaman merupakan satu-satunya cara untuk kita bisa menafsirkan dan mengerti apa yang kita baca. Pengalaman yang telah dimengerti dan dipikirkan, Pengalaman akan beri informasi dan penjelasan mengenai apa yang kita pelajari. Kedua, Buku-buku lain. Buku-buku lain dapat terdiri atas kamus atau tafsiran, Tetapi yang lebih penting lagi adalah buku-buku yang bermutu lainnya, Yang merupakan pendahuluan atau kelanjutan dari pokok persoalan yang sedang kita pelajari. Seringkali, Sebuah buku hanya akan mempunyai arti bila dibaca dalam hubungan dengan buku-buku lain. Sebagai contoh, Hampir tidak mungkin kita mengerti surat Roma atau surat Ibrani Tanpa mempunyai pengetahuan dasar tentang perjanjian lama. Buku-buku bermutu yang membicarakan persoalan-persoalan hidup yang utama, Biasanya saling mempengaruhi. Buku-buku itu tak dapat dibaca secara terpisah. Dan ketiga, Yaitu diskusi langsung. Nah, diskusi langsung ini mengacu kepada interaksi yang biasa terjadi Di antara orang-orang yang mengikuti rangkaian pelajaran yang khusus. Kita mungkin berinteraksi dengan pengarang Atau kita berinteraksi satu sama lain Dan dengan demikian, Berbagai gagasan kreatif Akan muncul di dalam pemikiran kita. Dan saudaraku, Yang pertama, terakhir dan terpenting Yang harus kita ingat ialah Sumber atau buku pertama yang paling penting Yang harus kita pelajari adalah Alkitab. Pemasmur berkata, Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kemudian ia menjawab pertanyaannya sendiri Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu Lalu menambahkan Dalam hatiku aku menyimpan janjimu Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau Masmur 119, E9 dan 11 Dan orang-orang Kristen sepanjang abad Telah membuktikan kebenaran ini Sewaktu mereka mempelajari seluruh Alkitab 2 Timotis 3, 16 dan 17 Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Diperlengkapi untuk setia perbuatan baik Perhatikanlah bahwa Tujuan utama bukanlah kemurnian doktrin Walaupun tidak diragukan lagi bahwa hal itu juga terlibat Melainkan pembaharuan batin Waktu kita mempelajari Alkitab Kita datang untuk diubahkan Dalam kebenaran yang kita pelajari Dan bukan untuk mengumpulkan informasi saja Saudaraku Kita tidak bisa berbicara tentang karakter Jika kita tidak berbicara tentang belajar Kita tidak bisa bicara tentang belajar Jika kita tidak berbicara tentang kebiasaan yang diulang-ulang Yang akan membentuk karakter itu Karakter Kristus Akan terbentuk dalam diri kita Jika kita memiliki disiplin belajar yang benar Dengan motif yang benar Dan mau membiasakan diri berulang-ulang Belajar tentang salib Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!